Al-Hikam Al-Ata'iyah Al-Hikam Al-Ata'ala Al-Hikam Al-Ata'ala Kita masuk kepada Hikmah yang ke-19 Lio berkata La tatlub minhu An yukhrijaka min halatin Liyasta'amalaka Fima siwaha Falau arodaka Lasta'amalaka Min ghayri ikhraj Yang artinya Janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya dipindah dari suatu hal Kepada hal yang lain Sebab sekiranya Allah menghendakinya Tentu telah memindahkanmu Tanpa Merubah keadaanmu yang lama Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Mengajak kepada kita Untuk senantiasa Ridu terhadap Apa Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Dan keadaan apapun Yang telah Allah kehendaki Dari kita Aqomal ibad Fima arod Allah Menentukan Kepada hambanya Dengan segala sesuatu yang Allah Kehendaki Kalau Kita melihat hikmah yang ini Tentunya kita harus berpikir Tentunya kita harus Berangan-angan Tentunya kita harus Melihat diri sendiri dahulu Sebelum melihat orang lain Keadaan kita Ada kalanya dalam keadaan taat Ada kalanya dalam keadaan maksiat Kalau dalam keadaan maksiat Hendaknya kita senantiasa Keluar dari keadaan yang Ada Padanya Berpindah kepada keadaan yang lain Yang diriduai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa berdoa Allahumma ngkulni Minda iroti suhtik Ila da iroti ridok Ya Allah Pindahkanlah Saya Dari keadaan Murkamu Kepada keadaan yang engkau Riduai Allahumma ja'alni Akan tetapi Kalau kita dalam keadaan taat Dalam keadaan Sesuatu yang diriduai Allah subhanahu wa ta'ala Saya contohkan Misalkan Kita Sedang bekerja Kita sebagai seorang karyawan Perusahaan Pada pabrik Atau perusahaan Yang dimana Perusahaan itu adalah merupakan Boleh Atau diperbolehkan oleh Oleh syariat islam Atau misalkan Kita Sebagai Tukang kayu Saya contohkan Atau sebagai dokter Atau sebagai guru Atau sebagai Pekerja di sawah Atau sebagai Kuli bangunan Segala sesuatu Profesi Yang ada di muka bumi ini Tatkala kita Sebagai seorang Guru Maka Kita tidak boleh Berharap Untuk menjadi seorang dokter Artinya Allah menghendaki saya Sebagai seorang guru Tatkala Allah Menghendaki saya Sebagai seorang guru Maka saya harus Menjemurnakan Pekerjaan saya Menjadi guru Yang paham terhadap Materi apa yang akan disampaikan Menjadi seorang guru Harus menjadi contoh Bagi para murid-muridnya Menjadi seorang guru Harus memiliki Adab Islam Menjadi seorang guru Harus menjadi Panutan Bagi setiap orang Yang ada di sekelilingnya Seorang guru tersebut Tidak boleh berharap Menjadi seorang Toh Tobi Karena hakikatnya Allah menghendaki Dirinya untuk menjadi Seorang guru Guru ini Adalah pekerjaan Yang diridui oleh Allah SWT Menjadi uswah Menjadi contoh Bagi yang lain Dan ini adalah Merupakan salah satu Salah satu pekerjaan Para Para al-ambiyah Wal-rusul Beliau adalah Merupakan Uswatun hasanah Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Adalah merupakan Uswatun hasanah Itu contoh yang Contoh yang baik Begitu pula Seorang guru Adalah menjadi uswah Yang hasanah Dimana Nabi mengatakan Ad-dalu'alal khair Kafa'ilihi Itu orang yang Menunjukkan Kepada sebuah kebaikan Maka dia akan Mendapat Pahalanya orang yang Mengikuti jejaknya Nah Begitu pula Seorang dokter Menjadi dokter Yang paham terhadap Kesehatan Menjadi dokter Yang paham terhadap Obat-obatan Menjadi dokter Yang paham Terhadap segala sesuatu Yang berhubungan dengan Penyakit Nah Seorang dokter Tidak boleh Mengharapkan Menjadi Seorang guru Misalkan Atau menjadi Seorang pengusaha Kalau seorang guru Dan seorang dokter Tersebut Menginginkan Keadaan yang Berbeda Daripada Apa yang telah Allah tentukan Kepadanya Ini yang dinamakan Dengan Syahwah Ini yang dinamakan Dengan Nafsu Allah Para petani Nabi tidak Mengatakan kepada mereka Misalkan Pindah kamu dari petani Sebagai seorang Pedagang Begitu pula Yang pedagang Tidak disuruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjadi Seorang petani Karena apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah A'alamukum Billah Itu orang yang Paling mengetahui Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah menentukan Kepada hambanya Terhadap segala Sesuatu yang Dikehendakinya Terus Apa tugas kita Tugas kita Yang pertama Harus ridho Terhadap Keadaan yang telah Allah berikan kepada Kepada kita Kemudian Kita harus Itkon Kita harus Menyempurnakan Kita harus Menjadi seseorang Yang unggul Di dalam Profesi kita Inna allaha Yuhibbu Minal abdi Ida amilan Ayyudkina Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cinta terhadap Seorang hamba Yang tadkala Melakukan Sebuah kegiatan Sebuah sesuatu Maka Menyempurnakannya Nah Ibadatul Itkon Ini adalah Merupakan Ibadat tersendiri Sebagai seorang dokter Dia Mendapatkan pahala Sebagai seorang guru Dia mendapatkan pahala Seorang guru Kalau mereka Senantiasa Menyempurnakan Terhadap Profesi Yang dia Tekuni Selama ini Itu Mereka akan Merupakan Tambahan pahala Itu yang dinamakan Ibadat Al-Itkon Maka dari itu Senantiasa kita Ridho Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Segala sesuatu Yang telah Allah berikan Kepada kita Dalam keadaan Apapun Dan dalam hal Apapun Karena sesungguhnya Segala profesi Selagi profesi tersebut Adalah merupakan Diperbolehkan oleh Syariat Islam Itu senantiasa Mengantarkan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita Dalam keadaan Kaya Walhamdulillah Nah Kekayaan inilah Yang merupakan Kehendak Allah Dimana dengan Kekayaan tersebut Hendaknya kita Bisa sampai Kepada Allah Kita menjadi Seorang yang dermawan Kita bayarkan Zakatnya Kita membantu Fakir miskin Kita membantu Untuk pendidikan Kita membantu Untuk kesehatan Dengan harta Yang kita miliki Kita sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita Dalam keadaan Fakir Dalam keadaan Tidak punya Maka sesungguhnya Keadaan ini Adalah merupakan Mengendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak kalah demikian Bagaimana Kita harus bersabar Akan tetapi Tidak pula Al-Akhdubil Asbab Itu berusaha Untuk Mencari pekerjaan Untuk mendapatkan Rizki yang Rizki yang halal Karena sesungguhnya Mencari Rizki yang halal itu Adalah merupakan Suatu ibadah Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Wa inna minal dhunubi Ma la yamhuha Illa sa'yu Fi talabi Al-halal Sesungguhnya Ada dosa Dimana dosa tersebut Tidaklah bisa dilebur Kecuali Yaitu Dengan berusaha Untuk mencari Rizki yang Rizki yang halal Janganlah kita berharap Untuk Menjadi orang lain Jadilah kamu diri sendiri Dan jangan jadi Orang lain Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan kita Keridoan Terhadap segala Sesuatu apapun Yang telah Allah Berikan kepada kita Dan senantiasa Kita menjadi hamba-hambanya Yang menyempurnakan Apa yang menjadi Profesi kita Sehingga kita bisa Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi Hamba-hambanya Yang diridoinya Allahumma Amin ya Rabbil Alamin Aku luqa lihada Wa astaghfirullah Ali walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin